Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya story akan merangkum sebuah film action fantasy berjudul Conan the Barbarian tahun 2011. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan kisah kerajaan kegelapan Eseron dan para penyihir kejam yang mencari rahasia kebangkitan. Mereka membuat topeng dari tulang para raja dan membangkitkan kekuatannya dengan darah murni dari seorang putri. Topeng tersebut dapat memanggil iblis dan bagi si pemakaiannya akan menjadi OP. Semenjak itu Eseron membantai para manusia dan hanya suku barbarian yang berani melawan dirinya. Topeng itu berhasil dihancurkan dan setiap pemimpin suku mengambil masing-masing pecahan topeng tersebut. Lalu pecahannya disebarluaskan dan disembunyikan selama berabad-abad. Namun sebuah ramalan mengatakan suatu saat topeng itu akan dipakai seorang pria dan tibalah pada zaman hiborian yaitu zaman penuh darah dan kekejaman. Di saat itu Fiona seorang istri suku barbarian tertusuk selama berperang. Dengan sontak, Corin suaminya menghampiri istrinya yang tengah hamil. Di sana Fiona memohon ingin melihat anaknya sebelum ia meninggal. Dengan terpaksa, Corin mengeluarkan bayinya dan Fiona memberikan nama pada putranya yaitu Conan sebelum ia meninggal. Sepuluh tahun kemudian, Conan sudah tumbuh besar. Di sana para anak muda dari suku barbarian akan melakukan tradisi suku mereka. Masing-masing mulut mereka diisi dengan telur puyuh. Lalu mereka disuruh berlari mengelilingi lembah dan harus kembali dengan keadaan telur yang masih utuh. Bagi mereka yang berhasil, maka dia berhak untuk ikut berperang. Tanpa disadari mereka memasuki wilayah musuh dan semua pemuda memilih untuk kembali. Namun di sana Conan memilih melanjutkannya. Sampai akhirnya, ia terkepung dan melawan. Setelah itu, para penduduk dikejutkan dengan kedatangan Conan yang membawa beberapa kepala musuh yang telah ia bantai. Malam harinya, Corin mengajak anaknya untuk membuat pedang. Dan di sana, Corin memberitahu cara membuat pedang yang kuat dengan finishing menculupkannya ke dalam api dan air air. Keesokan harinya, Corin melatih Conan menggunakan pedang yang telah mereka buat semalam. Terlihat di sana Conan tidak bisa mengontrol emosinya. Maka dari itu, ayahnya menyimpulkan Conan belum siap. Ketika Conan berlatih, ia mendengar suara kuda menuju ke arahnya. Dan ternyata, pasukan musuh menuju ke desanya. Lalu Conan mengintai mereka dari belakang. Disini kita diperlihatkan sosok kakek tua bernama Kalashir. Kemudian, ia memerintahkan pasukannya untuk membantai semua suku barbarian. Terima kasih telah menonton! Di sana, Zim meminta Corin untuk tunduk pada perintahnya karena ia diramalkan akan menjadi dewa. Dengan tegas, Corin menolak permintaannya sebab suku barbarian tidak akan tunduk pada siapapun. Kemudian, Zim meminta pecahan terakhir dari topeng yang sebelumnya ia telah kumpulkan. Tetapi Corin lebih memilih mati daripada harus memberikan pecahan topeng tersebut. Dan tiba-tiba... Melihat hal itu, Zim menyukai keberanian Conan yang mencoba menyerang mereka. Kemudian, ia meminta putrinya bernama Mary untuk melacak posisi pecahan topeng tersebut. Karena putrinya seorang penyihir, ia pun berhasil menemukan pecahan topeng itu dan mengambilnya. Tiba-tiba, Zim menebas kaki ayahnya dengan sontak. Conan menahan rantai yang mengikat wadah berisi cairan panas agar ayahnya tidak terkena cairan tersebut. Kemudian, Zim meninggalkan mereka begitu saja. Setelah itu, Zim bersama putrinya akan mencari darah murni untuk mengadakan ritual yang bertujuan untuk membangkitkan istrinya dari kematian. Sementara itu, Conan masih menahan rantai untuk menyelamatkan ayahnya. Namun, ayahnya menyadari salah satu dari mereka harus mati dan Corin memilih untuk mengorbankan nyawanya agar Conan tetap hidup. Setelah kematian ayahnya, Conan mengembara dan bertahan hidup dengan cara merampok dan membunuh. Sampai sekarang pun, dia masih menyimpan dendam kepada Zim, pembunuh ayahnya. Kini Conan memiliki sahabat bernama Arthus. Mereka juga mempunyai banyak pasukan dan Conan sengaja melakukan perampokan demi membebaskan para budak dan mengajak mereka bergabung. Terima kasih telah menonton! Malam harinya mereka merayakan kemenangan. Di sana, Conan melihat satu pasukan Zim sedang mencari seorang pencuri yang kabur ke tempatnya, yaitu Ilhasan. Kemudian ia menghajar petugas itu dengan tujuan ia ingin dimasukkan ke penjara. Di sana, Conan menginterogasi mengenai posisi Zim dan pergi ke ruangan sebelah dengan membawa kepala penjaga yang digunakan untuk membuka pintu. Setelah itu, ia berjanji tidak akan membunuh pria itu asalkan dia memberitahu posisi Zim yang berada di balik hutan. Lalu Conan memasukkan kunci penjara ke mulut pria itu supaya para tahanan lain mengambilnya sendiri dari dalam perutnya. Di sana, Ilhasan memberitahunya kalau dia mengetahui tempat Zim dan menawarkan diri untuk membantu Conan. Di perahu, Conan berencana untuk mencari Zim, namun ia tidak ingin melibatkan sahabatnya Arthus dan pasukannya. Maka dari itu, Conan pergi seorang diri. Di sisi lain, Zim mendatangi biara Saipur yang berniat mencari wanita berdarah murni. Sementara itu, di dalam biara, seorang pendeta memberitahu biarawati bernama Tamara di mana seorang pria akan membawanya pulang ke tempat kelahirannya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan suara perahu yang menabrak tembok biara. Dengan sontak, mereka bergegas pergi ke kuil untuk bersembunyi. Di atas bukit, Conan melihat kereta Tamara yang berlogo topeng Zim. Dengan sontak, ia langsung melihat kereta tersebut. Namun, Conan kebingungan ketika melihat Tamara berada di sana. Di saat yang sama, pasukan Zim mengejar kereta itu. Lalu, Conan melihat mereka dan langsung berpindah target. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Conan memperkenalkan dirinya kepada pria kepercayaan Zim. Mendengar hal itu, ia langsung pergi melarikan diri. Akhirnya, Conan mengajak Tamara untuk mengajarnya. Di sini, Tamara ingin segera pergi dari tempat itu. Namun, Conan menahannya. Karena Conan mengetahui, Zim pasti masih mencari Tamara dan mengikatnya. Kembali ke biara. Di sini, mereka mencari biarawati yang memiliki darah murni. Namun, tak ada seorang pun dari mereka yang memiliki darah murni tersebut. Tak lama kemudian, salah satu pasukannya memberi kabar. Satu biarawati telah berhasil kabur. Lalu, Zim menyimpulkan. Wanita itu adalah darah murni yang ia cari. Kembali ke Conan. Di sini, ia ingin mengetahui apa yang diinginkan Zim terhadap Tamara. Dan pria itu memberitahu Conan. Tamara memiliki darah murni. Tamara sendiri tidak mengetahui hal itu. Karena yang ia ketahui, darah murni sudah musnah ratusan tahun yang lalu. Ketika Conan hendak membunuhnya, pria itu memberitahu bahwa Zim telah menunggunya. Dan ia akan mengantarkan Conan ke tempat Zim berada. Sampai di tempat tujuan, Conan membuat sebuah alat seperti ketap yang besar dan melemparkan pria itu untuk mengirim pesan kepada Zim. Di sana, Zim menerima pesan dari jasa Dremo yang bertuliskan lokasi di mana Zim bisa menemukan darah murni. Sementara itu, Conan menunggu kedatangan Zim dan berpura-pura mengikat Tamara di sebuah tiang. Tak lama kemudian, Zim datang bersama anaknya dan menawarkan emas kepada Conan. Namun Conan menolaknya karena ia bertujuan untuk balas dendam. Lalu Zim memerintahkan anaknya membunuh Conan menggunakan sihir dan membangkitkan pasukan pasir. Terima kasih telah menonton! Di tengah pertarungan, Conan memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, Merrick melemparkan senjata yang telah ia racuni kepada Conan hingga pandangan Conan menjadi kabur. Dengan mudah, Zim mampu mengalahkan Conan. Melihat hal itu, Tamara langsung menolong Conan dan kabur dari sana. Sampai di perahu, ia meminta Arthus berjanji untuk membawa Tamara ke tempat aman. Malam harinya, perahu mereka diintai dan diserang pasukan Zim. Terima kasih telah menonton! Setelah kejadian itu, Conan berpamitan dan dia melanjutkan perjalanannya sendiri. Mengetahui Tamara menyukai Conan, Arthus menyarankan dia untuk mengantar peta kepada Conan yang tertinggal. Terlihat di sana, mereka berdua mulai saling jatuh cinta. Seesokan harinya, Tamara berpamitan saat Conan masih tertidur dan kembali menuju perahu. Di tengah hutan, rupanya Tamara telah diintai oleh pasukan Zim yang berniat untuk menculiknya. Di sisi lain, Conan terbangun dan menyadari Tamara telah diculik. Kemudian, dia pergi ke kota Argalon untuk mencari ilasan. Di sana, Conan meminta ilasan untuk membantunya masuk ke kerajaan Zim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan mereka melihat Tamara di bawah ke gua tengkorak. Kemudian, Conan pergi menyusul Tamara ke gua tersebut. Sampai di sana, Conan melihat Tamara sudah dipersiapkan untuk memulai ritual tersebut. Ia pun langsung menyusup dan menyamar sebagai penjaga. Sementara itu, Zim telah meneteskan darah Tamara ke topeng tersebut dan memakainya. Di saat yang sama, Conan menyusup dan langsung menyerang Zim yang menyebabkan terjadinya guncangan besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tamara yang berhasil selamat, ia mencoba pergi dari sana. Namun Merrick menghadangnya. Di saat Tamara terdesak, Conan datang untuk membantunya. Di sini, Zim menggunakan pedang buatan ayah Conan dan Conan berhasil merebutnya kembali. Kemudian Zim melihat jasad putrinya yang telah tewas hingga menyebabkan Zim murka terhadap Conan. Di sana, Zim memanggil nama istrinya yang membuat roh istrinya itu memasuki tubuh Tamara. Tamara pun meminta Conan untuk melepaskan dirinya. Namun, Zim mengingatkan kembali di saat Conan harus menahan rantai ayahnya. Tamara yang mulai berubah menjadi sosok istri Zim dengan santa, Conan menghancurkan kayu pijakan Zim yang membuatnya terjatuh ke dalam lahar panas. Setelah berhasil keluar dari Gua Tengkorak, Conan mengantarkan Tamara ke tempat kelahirannya dan berjanji akan menemuinya kembali. Kemudian Conan kembali ke desanya dan melihat cetakan pedang buatan ayahnya. Di sana ia teringat kembali ucapan dari ayahnya. Suatu saat pedang ini akan menjadi milik Conan. Sekian untuk film kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa menekan tombol subscribe. Haturnuhun dan terima kasih. Kalian sudah menonton. Terima kasih telah menonton.